Indonesia merah daraku, putih tulangku, besar satu dalam semangatku Indonesia berhasil menjadi juara Piala Thomas, tim Garuda berhasil memalakan Tiongkok di partai final Lalu banyak perjuangan ekstra dari para Indonesia, dari atlet dan juga para supporternya Termasuk di babak grup, yaitu ada sekeluarga yang mendukung Indonesia saat melawan Taiwan Kita sapa saja langsung Ibu Eka dan keluarga Halo Ibu, apa kabar? Halo, kita semua baik Alhamdulillah sehat Sekarang di Jerman ya? Ya, tapi kami masih di Hamburg hari ini rencananya insya Allah balik ke Berlin Jadi mungkin bisa saya sapa mungkin Ibu Eka dengan Mas Al dan Ade Alf ya Ini dengan dan Bapak yang juga sangat sering ada di foto-foto di Instagram, di Twitter, TikTok dan sebagainya Betul, betul Pertanyaan pertama Bu, langsung Bu setelah pertanyaan melawan Taiwan atau mungkin Bapak juga bisa menjawab Sekeluarga Ibu menjadi viral terutama juga adek-adek nih, adek-adek gembul kita nih Bagaimana Bu, akhirnya perjalanan dari Jerman membutuhkan waktu beberapa jam ke Denmark Apa sih yang bisa melantar belakang Ibu dan keluarga ke Denmark Bu? Ya, jadi sebetulnya kami itu tengah libur musim gugur ya, yang disebut dengan Herb Spirien Nah, kami punya dua minggu dan kami sudah rencanakan itu untuk keliling Eropa Tapi ke arah yang misalnya Denmark, Sweden gitu ya Lalu ke Jerman sedikit sampai ke, balik lagi ke Berlin Nah, karena pas kami rencanakan itu dan kami tahu bahwa akan ada pemaskak Kami sempatkan untuk menonton acara tersebut gitu Jadi memang dari jauh-jauh hari sudah kita booking tiketnya Dan kita sudah tahu nih, jadwal Indonesia itu ada di tanggal kemarin itu tanggal 13 Kalau nggak salah ya, tanggal 13 kami booking dan memang sengaja kami sempatkan Untuk kesanan gitu, jadi betul-betul memang kami niatkan banget Karena kami tahu ini adalah babak penentuan Kalau ini nggak menang, nggak akan ada final gitu Biasanya kalau dari bapak, bagaimana pak? Mungkin biasanya kan kalau bapak kan yang paling sebagai pria kan yang paling seneng nih pak Kalau misalnya kita nonton olahraga-olahraga gitu pak Mungkin bagaimana pak saat itu pak? Saya sendiri sih, ini pengalaman selama saya hidup gitu Ini pengalaman pertama kali nonton live Dan kami memang sengaja pas booking itu Pas di partai yang penentuan-penentuan grup Dan di lalanya pas pada saat itu Penontonnya kita bisa hadir dan Nggak terlalu banyak ya penonton-penentuan Indonesia masih kurang Even orang Indonesia-nya juga nggak apa-apa Dan kita bilang bahwa pokoknya kita harus support Karena anak-anak itu sebetulnya suka banget Badminton, nggak cuma badminton sih, bola juga Cuma kan kalau TV Jerman kan mungkin hanya menyiarkan Lokal ya, maksudnya Jerman gitu kan Jadi kalau kita mau nonton-penentuan, kita perlu pinter-pinter Kadang-kadang streaming nggak bisa Jadi yaudah ngandelin quick hasil yang terakhir gitu kan Baru kita tonton Tapi anak-anak selalu antusias, karena mereka juga ikut klub di sekolahnya Ya, ikut klub ya Tiketnya berapa sih Bu? Di luar sekolah Mungkin banyak teman-teman di sini pengen tahu Kalau di luar negeri, tiketnya berapa sih Bu? Tiket pertandingan bulu tangkis Kemarin itu sekitar 300 DKK ya Satu orang ya Satu orang Tapi itu kita nggak di pojok ya Yang 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 Abis itu agak dikit minit, abis itu aku ke depan Abis itu bilang Indonesia Jadi setelah melihat kita Jadi yang teriak-teriak itu masal ibu ya? Iya Masal gimana masal saat itu masal teriak-teriaknya bisa dicontolkan dong kepada kita-kita di sini Indonesia 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 Luar biasa masal Bu mungkin Mungkin masal juga Bu masal dan adek Alf gitu kan Mungkin suatu hal yang luar biasa Bu Masih mungkin masih cukup dini namun patriotismenya kepada negara sangat besar Bu Apa sih Bu mungkin ibu atau bapak bisa menjelaskan Seberapa cinta si anak-anak ibu dengan Indonesia Bu Karena kan sekarang sedang berada di Eropa ya Bu ya Yang otomatis jauh dari Indonesia gitu Bisa dibagi informasinya Bu seperti itu Jadi memang kami sebagai orang tua ya selalu berprinsip Dimanapun Dimanapun kami Apapun gitu ya Kami selalu menumbuhkan rasa cinta gitu ya ke Indonesia Karena biar bagaimanapun Indonesia itu adalah part of our identity Nanti mau anak-anak mau besarnya dimana Mau kerjanya dimana It really doesn't matter As long as they still believe in Indonesia They still can contribute to Indonesia That's the main point gitu Bu kalau boleh tahu mungkin atau bapak Mas Al dan Ade Alf Lahirnya di Indonesia atau di Jerman ya Pak? Indonesia Oh Indonesia berarti masih sangat Indonesia banget ya Iya jadi ini kakaknya kebetulan KTPnya malah Waktu kita tinggal di Bekasi waktu itu Nah ini waktu itu di rumah sakit Bintaro Jadi di Indonesia semuanya Kalau dari Mas Al nih bisa ngasih tahu nih Siapa sih atlet yang paling diidolakan gitu Dari tim Thomas Favorit 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 atlet Player Semuanya di Indonesia Disebutin nama Indonesia Kalau aku Bapak Asam Kalau mereka kasih bajunya ya Ade ya Mau tunjukin Tidak mau dilepas Kalau Mas Al siapa Mas Al? Siapa Mas Al? Semuanya Semuanya Ada siapa aja sih? Ada siapa aja sih? Ada siapa aja deh Ada Curujo Om Ahsan Om Ahsan Om Ahsan Om Ahsan Om Ahjar Sama Sama Om Kenting Yes Yang kecil-kecil tapi semangat tuh Oke Kevin Kevin Yeah Terus yang terakhir Yang kamu sama Wah itu tunggal putraan Akhir tuh ya Bantuan Bantuan itu sedu Bikin stress itu Total Mas Total Mas Al Berapa jam tuh Mas Al? Kalau ingat teriakan Mas Al? Karena kalau di warganet Indonesia Wah 8 jam 5 jam nih Mas Al Teriak terus nih gitu Berapa lama Sepanjang pertandingan ya Dari semenjak kita masuk itu kan Terakhir itu Masuk kita Partai kedua Partai kedua Partai kedua Kita masuk Pajar ya Pajar abis main tuh Ya kan Kita tetap semangatin Kita udah masuk Tapi terus Nggak apa-apa Tetap semangatin gitu Terus baru yang ketiga itu Kalau nggak salah Om Jojo Om Jojo Wah semangat banget Setelah itu Babah Haksan Sama Om Daniel Setelah aku Semangatin lagi Pas Om Vito Karena anak-anak kan Udah ngerti ya Kan mereka ikut Ke Badminton Di Jerman Jadi mereka paham Tentang poin Gitu ya Jadi Kayak Misalnya Oh ini misalnya 16 gitu kan Semangat Om Vito Om Vito semangat Lima lagi Om Vito Misalnya gitu kan Apalagi Vito sempat Apa ya Sempat ketinggalan tuh Tinggalan jauh tuh loh Kita tuh sempat khawatir Sebetulnya gitu Kita tetap semangatin Mau pemain kita itu menang Ataupun kalah Semuanya semangatin Gitu intinya Nggak putus Itu juga Ada itu Pak ya Cuma karena di TikTok Saya pernah ngeliat yang Mungkin Mas Alf Mas Alf teriak yang In, in, in Itu ya Pak ya Jadi gini ceritanya Betul Bisa diimu ya Pak Bisa diimu Gimana prosesnya Setiap pemain Betul Setiap pemain itu kan Berat melakukan Challenge Karena dia yakin Bisa kena Pada saat challenge Mereka tau tuh Melihat itu Di ulangannya Di layar monitor besar tuh Itu akan in Atau out Nah Waktu itu Kalau Biar dapet poin Kalau masalah Ada kata-kata Yang out Kalau masalah ya Out, out, out Biar dapet poin Out, out Mereka jadi semuanya Out, out, out Bedua doang Kita di atas Ketawanya Dan begitu Out Gimana Masa langsung Ternyata Pak Langsung happy mereka Indonesia Langsung Kita bilang Ya Itu emak kenceng banget Itu emak kenceng banget ya Bo ya Saya Tapi kalau Mereka Kedengeran Sejujurnya kami juga Agak khawatir ya Sebagai orang tua Tapi memang Al dan Al itu Semangat Jadi Tapi mereka Tahu aturan Jadi misalnya Begitu player Sudah mau mulai Serve Mereka Suara Suara Mereka betul-betul Berhenti Terfokus kan Ya kayak etika-etikanya Jadi tetap ada Fair play Dan sportifnya Sudah diketahui oleh Anak-anak ya Pak Ya Bapak Ya Misalnya player kita Kalah gitu ya Walaupun kalahnya tipis ya Kayak Pak Baksan Sama Om Daniel itu kan Kalahnya sebenarnya tipis gitu Mainnya mereka bagus banget Gitu loh ya Nah itu tetap Anak-anak juga tetap Pasus standing ovation Tetap Mengeneriakan Indonesia Gak putus gitu Itu yang kami tanamkan juga Bahwa Menjadi atlet itu kan Gak gampang Dan Apapun hasilnya Itu kita tetap Harus apresiasi Ini Mas Al Pas lagi teriak-teriak Kan teman-teman di Indonesia Pada khawatir Mas Alat Sakit penggorokan nih Sakit gak sih Mas Al Abis Teriak-teriak gitu Mau teriak lagi Mau teriak lagi Mau teriak lagi Jadi semoga ada Jadi kalau ada Kejuaran bulu tangkis Di Eropa lagi Bisa datang lagi ya Insya Allah Ya pasti di 2024 Pak ya Ada Olimpiade Ya 4 tahun lagi 4 tahun lagi Pak mungkin bisa dijelaskan Pak Mungkin perjalanan dari Jerman Ke Dermak itu Mengendarai apa Terus berapa sih Pak Berapa personil saat itu Pak Karena Bapak juga bawa angku loh Gak Pak ya Kalau ngeliat Jadi perjalanannya Jadi perjalanannya kita Pertama ke Hamburg Hamburg harus transit dulu ke Hamburg Itu sekitar 2,5 jam Lalu dari Hamburg ke Copenhagen itu 4,5 jam 4,5 jam Terus kita sempat stay sehari dulu Karena kita mengeksplor dulu di Copenhagen Karena setelah itu dari Copenhagen Kita pesen bus Itu dari Copenhagen ke Arhus Itu perjalanan sekitar 3,5 jam 3,5 jam itu belum sampai lokasi Karena 3,5 jam itu kita plus Bisnya masuk ke ferry Setelah itu Mereka ke halternya mereka sendiri Bisnya Dan dari bis itu kita naik bis lokal Ke Arhus Ya sekitar 4 jaman lagi lah Dari Copenhagen Apalagi kita cuma berempat Bawa anak-anak kan Kita gak mau ngoyo Ya makanya sempat ketinggalan Satu set ginting tuh Lagi itu dari pagi tuh Gak apa-apa Setelah itu kita masuk ke abak kedua Kita berbekal Dengan Satu bendera besar Sama empat bendera kecil Aku rusakin tiganya Saking semangat Saking semangat yang tiganya Yang kecil Jatuh mulut Kayak gini Jatuh Kayak gini Jatuh Kayak gini Jatuh Gak apa-apa Rusakin Oh ya Tiga langsung aku rusakin satu Dari saking semangat Itu kan bendera Model yang pegangan plastik gitu loh om Saking mereka kenceng gitu kan Nah kalau peralatan aku jadi sebenarnya gini Kita kan pasti lebih dekat dong dengan pemain Kita lebih bisa Nampaikan aspirasi kita gitu Semangat kita ke mereka Terus dia juga nawarin Sebenarnya kita ada angklung loh Terus dia Kenapa gak dari tadi dipakai gitu kan Nah ya Pasti dong dengan senang hati Ya udah Jadi angklung itu pun sebenarnya pinjeman Nah begitu ada angklung Saya langsung inisiatif Karena anak-anak juga tahu Cara megang angklung Cara main angklung dulu Waktu di TK mereka juga Main angklung gitu kan Jadi itu saya bilang Ayo pegang gitu kan Pegang ini Pegang ini Pegang ini Jadi kita betul-betul menggunakan itu Semaksimal mungkin Karena sebelumnya itu memang Gak ada tuh gitu Yang seperti kami Meng-supportnya gitu Jadi memang luar biasa banget ya Bu Jadi pedan Pak Dengan Jadi salah satu yang membuat Vito menang juga Bisa dari suara-suaranya Ada-ada di sini Dan akhirnya bisa menjadi juara Terus kalau selanjutnya itu Pak Dan mungkin Ibu Eka Bagaimana saat Ender Asan dan Coach Memberikan Mungkin menghampiri Bapak dan keluarga Dan memberikan kaos Mungkin Bagaimana ketemu sama Om Vito Sama Bapak Hasan Gimana perasannya Tapi Terus ditanyain apa aja sih Ayo tanya Adik Tanyain apa aja tuh Ayo Lupa ya Tanyain sekolahnya Dimana Terus kelasnya berapa Jadi kita pas Mereka mau pulang Kita Di Di bis Di bis Rombongan bis Lombongan bis Mau kasih Say hello gitu Mau say hello Tau-tau mereka juga Datang Hampiri senang sekali Terus langsung diapresiasi Dikasih Kaos Sebenernya dikasih kaosnya 51 Dikasih bawa bahasan Terus Yang dikasih Yang memang Masalah Kekasih Waktu itu Adek Terus kakaknya nangis Pengen Pengen Dikasih sama coach Tema coach Yang ini Jauh Ya aman deh Ya biasa lah Namanya Anak Satu dikasih ngiri Apalagi kakak adek Gini kan Sudah ngirian Udah dapet dua aja Masih ngiri Oh yang satu ada Nama pembahasannya Yang satu Kok Indonesia aja Ya tapi kita bilang Ya no problem Karena kan nanti bisa ganti Ya Mungkin kalau dari Bapak dan Ibu Ada jadwal ke Indonesia lagi Atau seperti apa Pak? Ya Belum Belum ada Karena kan kemarin ini kan Kita juga Belum bisa pulang ya Om ya Karena pandemi Ya mudah-mudahan Nanti ke depannya Pas Ya kalau pandeminya Sudah mulai Agak turun lah Gitu ya Dan kita udah Bebas Untuk masuk ke Indonesia Insya Allah kita Nanti pulang Gitu Pertanyaan terakhir Bu Mungkin di sesi kita kali ini Bagaimana Akhirnya Melihat Indonesia Menjadi juara Pela Thomas Jadi Ibu gak Bapak dan anak-anak Gak percuma nih Ke rumah kejauh-jauh Akhirnya kita juara gitu Mungkin dari Ibu dulu Bagaimana Bu Melihat kita kemarin Menang 3-0 Langsung 3-0 Walaupun kita kan Gak bisa lagi Nonton live gitu ya Karena kan Satu kita Ada beberapa travel Yang sudah bekerja Kedua Sulit sekali Dapetin tiketnya Tuh Om Gitu kan Dan pastinya Traveling dengan Ini kan juga Harus nyaman ya Karena kalau nanti Muda anak-anak Akan rusak gitu Tapi kita Kita juga tetap Selalu nonton Anak-anak selalu nonton Di HP Kebetulan pas terbuka kan Jadi Masa pas nonton Pertandingan itu Gimana Wah seru banget tuh Pas kemarin tuh Wah berapa lagi Lima lagi Gitu kan Apalagi adek Gitu kan Adek Alfini Terutama pas saat kemarin Itu Om Jojo main Gitu ya Om Ahsan main tuh Semuanya pada semangat Dan Kita happy banget Pas mereka Sudah ketang Jadi Betul-betul Rasanya Perjuangan kita Men support Teman-teman atlet Gitu ya Itu berbuah Dari Mas Al Gimana nih Mas Al Sebelum ke Bapak Teriak-teriaknya Gak percuma nih Mas Al Teriaknya ke Indonesia Indonesia nya Ya Indonesia menang Perasanya gimana Tertau Indonesia menang Enak Enak Happy ya Ada yang mau sampaikan gak Untuk Om Ahsan Dan Om Om Iya nih Kalau mungkin Om Ahsan Om Ginting Om Jojo nonton Mau ngomong apa sih Mas Al Jadi kemarin pas menang itu Mereka bisa Sampai videoin Videoin Khususus untuk Tim Thomas Ada di Dimasukin ke IG IG nya anak-anak tuh IG nya anak-anak Nah itu ada gimana Oke Coba Satu Dua Tiga Indonesia Merah Daraku Putih Tulangku Besar Aku Dalam Selamatku Terus Abis itu langsung Ngel Ngel ya Yuk Indonesia Luar biasa Ibu Bapak Terima kasih banyak ya Ade-ade Terima kasih banyak Waktunya Semoga Terima kasih banyak Terima kasih telah mendukung Indonesia Mungkin kalau dari Indonesia Cuma bisa mendoakan Ibu dan Bapak langsung Hadir di stadion Di Jerman Mungkin kalau ke Indonesia Kita ketemu ya Insya Allah Amin Kami juga mengucapkan Terima kasih banyak Atas perhatiannya Dan kami Semoga Indonesia Terus Ini ya Bangkit Turutanisnya Dan yang terbaik Untuk Indonesia Terima kasih juga dari kami Atas support Dan dukungannya Baik Bu Pak Terima kasih ya Pak ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih